Saudara seorang pemuda pelajar sekolah menengah atas di Kabupaten Gunung Kidul sukses berwirausaha hingga mencapai omset ratusan juta rupiah. Setiap hari ia berkeliling ke petani-petani membeli hasil bertaninya untuk kemudian dijual ke pasar-pasar di sekitar tempat tinggalnya. Muhammad Alfa Priyan Dito merupakan seorang pelajar yang tinggal di Kalurahan Banaran, Kapanewan Pelayan Kabupaten Gunung Kidul. Saat ini ia merupakan siswa sekolah menengah di salah satu SMK di Kabupaten Gunung Kidul yang sukses berwirausaha menjadi seorang tengkulak jamur dan sayur segar. Setiap harinya sebulan sekolah ia berkeliling ke petani-petani di sekitar tempat tinggalnya untuk mengambil sayuran bersama kedua rekannya kemudian dibawa ke sejumlah pasar di Kapanewan Pelayan. Bermula ketika ia melihat orang tuanya yang merupakan penjual di pasar Pelayan merasa kesulitan untuk mendapatkan stok sayuran dalam jumlah banyak. Ia kemudian berinisiatif untuk membantu dengan mencari sejumlah petani sayuran Alfa sudah melakukan rutinitas seperti ini selama lebih dari satu tahun. Meski keuntungan setiap barangnya sedikit, namun dalam satu bulan ia berhasil memperoleh penghasilan hingga ratusan juta rupiah karena yang ia jual dalam jumlah banyak. Sayurnya banyak, ada timun, ada terong, ada jamur juga, ada yang paling mencolok dari kami itu gambas, cemek. Alhamdulillah buat bayar sekolah, beli kendaraan juga, alhamdulillah bantuk-bantuk orang tua juga. Hingga kini sudah ada 10 petani sayur dan 30 petani jamur yang bekerja sama dengan Alfa. Ia berharap dapat lebih mengembangkan usaha tengkulaknya hingga keluar daerah.